Pemirsa satu ekor gajah Sumatera Liar ditemukan mati di perkebunan warga di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Pematian gajah liar tersebut akibat terkena kawat listrik pertengangan tinggi yang dipasang di setiap perkebunan warga. Satu ekor gajah liar betina ditemukan mati di area perkebunan warga. Gajah terkena kawat listrik pembas mihamah yang dipasang tidak sesuai standar dan kawat listrik tersebut dipasang hampir pada semua perkebunan warga di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Gajah tersebut awalnya ditemukan warga pada Jumat pagi kemarin dengan kondisi tergeletak dekat dengan kawat listrik bertegangan tinggi yang dipasang mengelilingi seluruh kebun milik warga. Saat ini tim medis dari BKSDA Aceh telah melakukan nekropsi terhadap gajah mati tersebut dan mengambil sejumlah organ penting untuk dilakukan identifikasi. Sementara pihak BKSDA Aceh akan bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan penertiban terhadap semua kawat listrik yang tidak memenuhi standar. Ujang Wisnu Barata mengatakan pihaknya telah melakukan nekropsi terhadap gajah liar tersebut. Setidaknya pada awal tahun ini telah terjadi dua kasus kematian gajah di kawasan yang sama dengan rentang waktu yang cukup dekat. Di situ kebun-kebun masyarakat yang melakukan pemasangan kawat listrik dari arus BLN. Jadi ini sangat membahayakan ya, tidak hanya membahayakan untuk satu atau juga masyarakat lain. Kasus kematian gajah liar di Aceh masih tergolong tinggi. Untuk tahun 2024 ini telah ada lima kasus kematian gajah liar. Satu ekor di Aceh Utara, Naganraya satu ekor, Bidijaya satu ekor, dan dua ekor di Aceh Tengah. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainews melaporkan.